Indonesia, Indonesia menjaga, Indonesia menjaga Jadi, yang saya mau katakan, kita gak ada disitu waktu keributan itu gitu loh Jadi siapa yang melakukan aksi itu? Pelajaran, umumnya, pelajaran sama ini Bukan di Susuti Itu nanti, makanya itu, pokoknya kita gak tau lah Kita juga gak mau bilang di Susuti, saya gak pernah keluar kata-kata dari mulut saya lah Kita anggap aja, tanggung jawab kita gak apa-apa lah gitu loh Tapi bukan kita pasti Nanti malam, saya pulang dari situ jam 7 malam Malam itu nanti jam 11 itu diserbu sama tentara Tapi anak-anak yang ingin di situ cuma diperiksa KTP-nya gak diapa-apain Nanti jam 4 sore itu datang dari Sadikin gitu Dia ketemu saya, dia bilang, Aliman, gimana? Gimana, apa yang gimana? Gak ada apa-apa kok, Pak Tapi ini, mereka apa kan? Udah lagi nunggu pasukan datang dari luar daerah Karena itu udah ada mayat-mayat itu udah kumpul di ada 11 yang mati itu udah di kamar mayat Saya udah suruh dokter Gumila ngeliat, bener, ya bener ya Dipikir kita mau mengadakan kurusuan dengan pemakaman dengan spesial gitu loh Untuk rakyat udah nunggu katanya nih sepanjang jalan tuh kalau kita mau bawa kemana Saya bilang gak usah, gak ada pikiran, saya gak ada pikiran gitu, saya bilang Nah disitu nanti itu yang membuat mereka ngerti lah bahwa kita tuh gak ada niat begitu-begitu loh Akhirnya mayat-mayat itu jenaz-jenaz itu dikubur di kuburan rawa mangun itu Nah nanti sorenya itu jam 7 Pak Ali balik lagi Ariman, kamu mau gak ngomong di TV? Mau aja, karena rakyat masih di luar katanya Menenangin keadaan iyalah Jadi saya dipakai mobil Pak Ali saya dikin, di kawal sama tank kita ke TV Eri Di stop acara, saya disuruh pidato di situ Jadi saya bacakan tuntuan kita bahwa kita bukan kita Tapi kita bilang kita akan menuruskan perjuangan kita Untuk menegakkan petisi itu gitu loh Nah dari situlah kita dibawa ke Hankam Terus itu kumpul semua jendal ini Termasuk Pak Ali Murtau, Pak Juno Merani ada gitu Ada Pak Mitro, tapi udah gak ada yang nge-negor saya udah Kita disitu dikasih makan, ditawa-tawa Terus jam 11 baru saya dibawa ke samping kantornya Pak Domo Apabila disitu Pak Domo didampingi sama Hari Suhut Sama Pak Naya Iskandar, wakilnya Pak Hari Suhut tuh kepala G1 Hankam Pak Domo sebagai wapang kokamti Ariman kamu ditahan nih? Ya tahan, tahan lah kita udah tau gitu loh Kita tuh dibawa tuh ke rumah yang besar di Jalan Senopati Wah enak juga saya pikir nih Ditahan di rumah kayak gini Lebih gini rumah kita, rumah kita di Cilandak sana Terus besoknya itu baru dibawa ke tahanan yang bener gitu loh Ada namanya rumah tahanan Gang Buntu itu Ada satu bioskop di daerah kebayoran lama Saya cari-cari tempatnya saya gak pernah ketemu lagi tuh Udah dibongkar kali ya Itu bekas bioskop itu dijadikan rumah tahanan untuk interogasi Jadi itu di Kasih papan gitu Dikasih kayak kandang ayam di kawat duri orang masuk-masuk Atau-atu gitu Kalau saya gak, saya liat PKI-PKI itu Kalau saya dikasih, ditidur di ruang tata usaha Jadi masih diperlakukan dengan baik sebenarnya? Gimana? Jagain pake 24 jam mesti dijagain Kalau saya mesti buang air juga di depan WC itu mereka jaga gitu loh Mandi juga gitu Nah Untuk diinterogasi lah disitulah Kita disitu dari Sampai Sampai Empat bulan kali saya disitu Baik Ketika di rumah tahanan itu kan juga Ada Peristiwa yang bisa dibatalkan pilu Yang terjadi pada keluarga Bang Hariman sendiri Ayah anda Istri juga waktu itu Itu apa? Karena mereka kaget Atau Bagaimana itu ceritanya? Ya memang Jadi gini Waktu saya diadili Ketika ditahan itu harus saya tahu Istri saya lagi hamil Jadi Jadi sebenarnya tidak tahu kalau istri hamil? Tahu tapi Ya tak Ini udah kasih tahu hamil ya Tapi Tapi kan Bulan Jadi kalau Januari itu belum Belum kali ya Belum Tapi setelah ditahan saya tahu Nah Nanti itu pas saya diadili Bulan Agustus Itu Dia keguguran Stillborn namanya anak saya itu Kembar Stillborn Setelah lahir itu Saya dikeluarin Saya masih sempat besok Dikeluarin dari penjara Untuk ketemu Istri saya Dia masih Masih ini Malamnya itu saya dikasih tahu Bahwa istri saya koma gitu Rupanya Ada Eklampsia Kalau istilahnya itu ada Keracunan Kehamilan Itu ya Saya dikeluarin lagi Nah saya boleh tidur di rumah sakit Jagain Tapi setelah dia itu Jadi begini Ada ya Ironi juga gitu Jadi begini Waktu itu baru ada ICU Itu yang nolong Yanti Istri Nama istrinya Yanti Ini Selamat gitu loh Tapi Ada brain damage gitu loh Nah itu yang Nanti Yang terjadi gitu loh Nah selama saya nunggu istri saya itu Di Karolus itu Masih itu Karolus Karena Dan itu seluruh Guru-guru saya Bantu lah Mereka simpati Mas saya Jadi Prof Mahal Profesor Handoyo Banyak lah Guru-guru saya itu semua Jagain Coba nyelamatkan Yanti itu Jadi nanti itu Apa namanya Ayah saya ikut Nginep Saya ngeseneng ya Tahu-tahu Waktu saya Diadili lagi itu Ayah saya rupanya juga Karena gak Seneng gitu Lupa minum Lupa minum Ya waktu itu Ayah saya 60 Lebih lah Tahu-tahu terjadi Collapse juga Karena Batu ginjal Beginjalnya Ternyata gagal ginjal Gitu lah Jadi Gak lama Dia dirawat Di Cikini Meninggal Saya ingin meninggal Tanggal 30 September Jadi gak lama Jadi Itu juga Apa ya Bendera setengah tiang Karena 30 September Bukan kena ayah saya Jadi saya seneng juga lah Ada gitu Dan itu juga menariknya Kenapa Karena Yang Menyatakan Pela Sungkawa itu Dari Pak Sudomonya juga Jaksa Agung juga Pak Ali Said juga Jadi ngirim utusan juga Saya pikir Inilah Pancasila itu Ada tidak mungkin Dalam peristiwa itu Orang Atau sosok Yang menurut Anda Dia harusnya bertanggung jawab Atau dia sepertinya Yang Yang harusnya Yang tanggung jawab Yang mesti saya sendiri Itu pilihan saya kok Gak ada yang menyuruh saya kok Kalau Kalau kita benar-benar Ada yang ngedalangin Pasti gue maki orang itu dong Gak ada ini Jadi Kalau istilahnya kita tuh Kalau ketemu lagi ya Kan sering kita ketemu Kan masih Banyak juga yang udah meninggal Jadi kalau kita ketemu lagi Kita bicara misalnya Saya suruh tanya Kalau kita boleh balik lagi sejarah Apa kita Kapok gak Enggak ada yang bilang kapok loh Emang itu Dan kalau waktu diputar lagi Memang itu Itu pilihan kita kok Sampai jumpa Terima kasih.